Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama aku Sekarang Ketimidia Disini aku sebagai albimi SMA Salam Angkatan 23 Dan aku saat ini berkuliah di Uniquid Class Pada Jalan Dan aku mengambil jurusan teknik teknik Nah, aku masuk Uniquid Class Pada Jalan ini melalui jalur ASNBP Nah, gimana sih caranya masuk ASNBP itu? Yang pertama adalah jalur Rekord Berarti kita harus meningkatkan nilai Rekord kita dari semester 1 sampai semester 5 Nah, caranya untuk meningkatkan itu gimana sih? Jadi, kalau aku dari ekor pribadi, kalau misalkan kalian lagi ada ujian atau ulangan Nah, aku itu biasanya bikin suatu rangungan Dan pasti kan dari guru-guru dikasih kisih-kisih ya Nah, aku kasih kisih-kisih, kisih-kisih itu kita jawab Dan biasanya aku enggak ditulis, tapi aku sama aku ketik Karena kalau ditulis itu kayak cepekan Jadi aku tulis, eh, aku ketik, langsung aku kering Nah, biar mengurangi kertas itu biasanya aku kering bolak-balik Dan si kertasnya itu dibagi dua gitu Untuk, kan namanya dua rangungan ya, berarti harus sesikat-sikatnya Nah, kalau untuk belajar matematika dan kehidupan yang lainnya Aku biasanya belajar dari itu Kan jarang ya matematika dikasih kisih-kisih yang kayak gitu ya Nah, aku tuh biasanya ngerjain latihan cowoknya Selama yang pernah kita kerjain Kita kerjain ulang di HPS atau Logo, sehingga kalian juga Terus, akhirnya aku belajar Dan yang belajar paling efektif itu bagi aku Adalah mengajarkan lagi ke orang Dan kalau menjari langit orang, kita tuh bakal ingat apa yang kita pelabur sebelumnya Nah, setelah itu, kita skip aja Habis itu, Alhamdulillah aku masuk menjadi siswa eligible Dan aku juga berterima kasih sama guru-guru disini yang kita berhubung Dan saat pemilihan Rodi, aku juga bingung Banyak konsultasi ke guru-guru BK Guru-guru banyak pun aku tanya-tanya kayak Rodi itu, jurusan ini itu, gimana sih? Terus, kapasitas boleh masuknya, gimana sih? Dan pasti melihatnya berapa sih? Abis tadi itu, aku melihat alurni-alurni Saya lawas kesana itu berapa banyak Dan akhirnya aku minta doa sama aku tua Sama teman-teman Terus, aku saat istilahnya juga Bawa kayak, aku mau masuk Rodi ini Tolong pendekin Dan terus, akhirnya aku melihat ke Rodi aku Yaitu Tegi Ketaminan Dan Alhamdulillah, setelah saat tanggal 28 tahun kemarin Aku keterima di Alku 4, Bawut SNBP Buat aku sih, motivasi untuk kalian Jangan lupa berikan Doa sama orang tua Minta doa sama teman-teman guru-guru juga Karena mereka itu berkeperan berbeding di hidup kita Lalu, jangan lupa Kalau misalkan kalian dikasih tugas Langsung kerjain Kalau misalkan emang males nih Coba kalian Misalnya, kalau dari aku pribadi sih Subuh-subuh nih, pergi pagi Sebelum rangka tuh Kalau masih ada sisa tugas yang belum aku kerjain, aku kerjain Buat yang mau berkuliah Jangan, kalian itu jangan takut Karena disana itu banyak banget beasiswanya Kebetulan ada juga jalur KIPK Yaitu program dari pemerintah Yang pemerintah itu memungkinkan subsidi Kayak bayar UKT kita Bahkan uangnya jajan pun pemerintah kasih Nah, beasiswa juga Banyak banget ya Apalagi, aku banyak teman-teman yang Masuk tuh lewat Bisa bayar tuh lewat beasiswa Nah, kalian itu jangan takut Jadi, kalau misalkan kalian gagal masuk lewat SMBP Kalian itu jangan fokus malat Karena masih banyak Jalur-jalur lainnya misalnya Ada dalam SMBT, lewat PTBK Ada juga jalur mandiri Nah, kebetulan di UNPAD itu namanya SMBP Nah, jadi kalian itu jangan takut semangat Karena masih banyak cara untuk masuk ke universitas yang kalian inginkan